Setelah melakukan proses pencarian hingga 12 jam, dua korban tertimbun tanah longsor akhirnya ditemukan. Tim menemukan korban dalam kondisi meninggal dunia karena tertimbun lumpur hingga 3 meter. Setelah proses pencarian selama 12 jam, tim sar dan petugas gembungan akhirnya berhasil menemukan dua korban tertimbun longsor dalam kondisi tewas. Salah satu korban ditemukan di dalam kamar mandi. Proses pencarian dilakukan secara manual karena lokasi yang padat penduduk sehingga menyulitkan petugas untuk menerjunkan alat berat. Petugas pun kesulitan oleh tembok dan lumpur setebal 3 meter yang menimbun dua korban. Untuk mengurai tanah atau lumpur, petugas menggunakan pompa air. Dua korban terakhir yang ditemukan adalah bapak dan anaknya yakni Iwan Setiawan dan Intan. Alhamdulillah sudah barusan diketemukan jasad dua korban yang terakhir barusan umur 7 tahun. Namanya Intan. Namanya Intan. Udah Alhamdulillah proses berjalan lancar. Udah udah gak ada selesai. Kedua korban ditemukan dalam kondisi tewas dengan beberapa luka di badan. Kedua korban langsung dibawa ke RSUD Bayu Asih, Purwakarta. Dengan ditemukannya kedua korban ini, proses evakuasi dinyatakan selesai. Imam Budiman melaporkan untuk NET.